Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pisawarkanet Untuk cerita kali ini Ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun twitter Yang bernama Cerita ini berjudul Dendam Kelam Sebelum masuk ke cerita ini Tekan tombol like dan juga subscribe Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Cerita-cerita terbaru Dari channel ini Bagi teman-teman yang mau membaca secara langsung Ceritanya Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi Dan seperti apa ceritanya Mari masuk ke ceritanya Ini bukan tentang pelakor dan pepinor Ini tentang dendam kelam Yang mengakar Hingga menuju kematian Pak Bapak yang jujur Teriak Teriak Bumeli sambil menarik tangan Pak Johan Apa yang pengen kamu tahu Tanya Pak Johan Berarti selama ini dugaanku benar Papa telah selingkuh Ucap Bumeli Pak Johan hanya terdiam Bumeli langsung masuk ke dalam kamar Riko yang melihat ibunya menangis Menjadi sedih Susan Kamu pas hidup Pernah ngerasain punya keluarga yang harmonis gak? Tanya Riko kepada sosok wanita Berambut kuncir Yang tengah berdiri di hadapannya Sosok Susan itu hanya tersenyum Riko telah lama berteman dengan Susan Sosok yang telah mendiami lama rumahnya ini Kerap menjadi tempat curhat Riko Selama keluarganya dilanda kehancuran Kamu kok hanya senyum? Tanya Riko Sosok Susan pergi begitu saja Tubuhnya menembus pintu kamar Riko Setelah bertahun-tahun Keluarga Pak Johan Tak pernah mengalami kekacauan Bisa dibilang Ini ada celah bagi Bumeli Untuk mengetahui siapa wanita dibalik kekacauan tersebut Malam harinya Pak Johan meminta Untuk bertemu terhadap wanita Yang selama ini disimpannya Bagaimana mungkin Kemasukan lipstick itu ke dalam kemejaku? Tanya Pak Johan Mas Aku tak sanggup lagi seperti ini Cepat caraikan istrimu Dan anggap aku sebagai istri sah Belum waktunya Kau tahu Istriku adalah orang yang teliti Dia pasti mengetahui semuanya secara detail Jelas Pak Johan Lalu bagaimana caranya Agar aku bisa menjadi istri sahamu? Tanya Indri Sayang Kamu harus sabar sebentar Aku pasti akan Memujudkan permintaanmu Pak Johan Diam-diam tengah berselingkuh Dengan seorang wanita Bernama Indri Dia adalah wanita yang baru saja Ditemunya di salah satu bar Dekat dengan perkantorannya Kalau Mas Johan tidak mampu menyelesaikannya Biar aku saja Yang menyelesaikannya Ucap Indri Pak Johan tak bisa berkata-kata Pelukan hangat yang baru saja ia berikan Kepada Indri Ternyata tak memberikan efek apapun Kepada hati Indri Yang mudah marah Lakukan apa yang kau lakukan Asal jangan kau kaitkan Riku Dalam masalah ini Kamu paham? Tanya Pak Johan Indri mengangguk manca Di tengah bar yang ramai Keduanya bermesraan Orang-orang di sekitarnya mengira Kedua pasangan itu adalah Sepasang suami istri Dilihat dari cara keharmonisannya Melindungi satu sama lain Keduanya memang sangat mesra Dua hari sebelum penyerangan terhadap Bumeli Istri Sapa Johan Riko, Riko Kamu tahu siapa yang ngumpetin dompet mama? Tanya Bumeli Susan mah Teriak Riko Susan? Susan siapa? Bumeli langsung masuk ke dalam kamar Riko Bumeli takut Bahwa nama Susan adalah wanita lain Susan siapa? Tanya Bumeli sambil membuka pintu kamar Riko Ini mah dompetnya Senyum Riko Kok? Bumeli kaget Melihat dompetnya telah kembali Maaf mah Tadi Susan Yang nyembunyiin dompet mama Ucap Riko Susan Susan siapa? Tanya Bumeli Susan Keluar Mama mau bicara Ucap Riko ke arah lemari kamar Lemari kamar Riko tiba-tiba bergerak Buluk kuduk Bumeli Merinding seketika Jangan bilang itu teman kamu Tanya Bumeli Susan memang temanku mah Senyum Riko Riko? Teriak Bumeli Lihat mama Mendapati suara pintu lemari Mereka mendapati suara pintu lemari Bumeli sadar Bumeli sadar akan kondisi pesikis Riko Bumeli meninggalkan kamar Riko Ia melanjutkan pekerjaan rumah tangganya Dimulai mengepel Mencuci piring Ataupun yang lainnya Susan Susan Mama sudah pergi Ucap Riko Riko mendekati lemari miliknya Siapa tahu Susan sedang bersembunyi Di balik lemarinya Perlahan Riko mendekati lemari Ia tahu bahwa teman gaibnya ini Sedikit paperan Susan Keluar yuk Ucap Riko Riko kemudian membuka lemari tersebut Namun yang didapatinya adalah foto-foto Bumeli Yang penuh coretan crayon Berwarna merah Ini kan foto-foto mama Tiba-tiba Seperti ada suara ketawa Riko mendengar suara tawa Susan berlarian Menuju arah ibunya Susan Riko tampak khawatir dengan kondisi ibunya Dia takut jika Susan menyerang ibunya Dengan cepat Riko pun langsung berlari Menuju ibunya Ma Ma Teriak Riko Riko keluar dari kamarnya Dia tak akan membiarkan sedikitpun ibunya Terluka karena Susan Ada apa Riko? Tanya Bumeli Riko hanya bengong ketika mendapati Susan sedang memberikan tanda-tanda Agar bisa berkomunikasi Dengan Riko Lewat ibunya Ada apa? Tanya Bumeli Riko mendekati ibunya Dia melihat Susan sedang menegakkan sebuah kertas Di depan ibunya Namun itu tidak berhasil diketahui oleh Bumeli Karena dia tak mampu melihat Ma, Susan ada di depan mama Jelas Riko Bumeli menengok kanan kiri Bumeli menengok kanan kiri Yang tertulis di kertas itu I, ini bohong kan? Tanya Riko ke arah Susan Apanya yang bohong Riko? Tanya Bumeli Ini bohong kan? Teriak Riko Riko berteriak sangat kencang Hingga membuat Bumeli marah Kamu kenapa Riko? Tanya Bumeli Ini bohong kan Susan? Kamu pasti bohong kan? Teriak Riko sambil menangis kencang Bumeli segera memeluk Riko yang menangis Dan menutup kepalanya Kamu kenapa Riko? Bumeli segera membawa Riko ke arah kamarnya Namun begitu ia mulai berjalan Pak Johan datang Riko Kamu kenapa? Tanya Pak Johan Gak tau pak Dia tiba-tiba Bumeli ditambar keras Oleh Pak Johan Hal ini membuat Riko terdiam menangis Karena bunyi yang dihasilkan dari tamparan keras itu Kamu bisa gak? Murus Riko Tanya Pak Johan Kamu nampar aku pak Tanya Bumeli Semua ini pasti gara-gara kamu kan? Tanya Pak Johan Maksud kamu? Maksud kamu aku gak becus jadi seorang ibu? Teriak Bumeli Riko membuka kedua matanya Sekarang ia menutupi kedua telinganya Karena pertikaian diantara kedua orang tuanya Riko memandangi Susan yang sedang bersembunyi Di balik pintu kamar mandi Siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu sadar gak? Kalau kamu itu bukan ibu yang baik Perkataan Pak Johan itu membuat Bumeli naik pitam Riko Masuk kamar Teriak Bumeli Mah Riko mau sama mama Pintar Riko Cepat masuk kamar Teriak Bumeli Riko kemudian berlari ke arah kamarnya Sambil menatap tajam Susan Yang ketakutan di balik pintu kamar mandi Riko menutup dirinya dengan selimut Dia masih mendengar suara teriakan demi teriakan Dari kedua orang tuanya Riko nangis gara-gara Susan Setan di rumah ini Kenapa kamu tamar aku? Teriak Bumeli Setan? Mana ada setan? Riko itu anak normal Kamulah yang membuatnya menjadi tidak normal Teriak Pak Johan Hah? Seumur-umur aku baru tahu Kalau kamu sering memarahiku Pak Apa karena selingguhan baru kamu itu? Ucap Bumeli Kamu ini Kalau dikasih nasihat pasti ngelunjak Apa mukamu? Teriak Pak Johan Bumeli mendekati tubuh Pak Johan Dan mencium baju Pak Johan Parfum milik siapa ini Pak? Aku gak pernah tahu parfum kamu seperti ini Perempuan mana lagi yang kamu sembunyikan? Teriak Bumeli Pak Johan mendorong tubuh Bumeli Hingga terjatuh Benar kan? Kamu selingkuh Pak Johan meninggalkan Bumeli Yang terbucur kaku di lantai Bumeli menangis jadi-jadinya Karena penderitaan yang ia alaminya Sangatlah menyakitkan Riko Papa boleh masuk? Tanya Pak Johan Riko hanya terdiam Rasanya menjadi seorang anak broken home Adalah penderitaan Yang menyakitkan Selama ia hidup di dunia ini Riko kemudian membukakan pintu untuk papanya Kamu kenapa sayang? Tanya Pak Johan Gak apa-apa Ucap Riko Beneran Kamu nangis kenapa? Ucap Pak Johan Sambil mengusap kedua mata Riko Susan itu siapa? Tanya Pak Johan Riko hanya terdiam Sambil menatap ke arah ibunya Yang masih menangis di lantai Papa kenapa pulang? Tanya Riko Kok kamu nanya gitu? Tanya Pak Johan Papa selingkuh? Tanya Riko Kok kamu ngomongnya gitu? Tanya Pak Johan Riko tahu semuanya, Pak Ucap Riko dengan mata berkaca-kaca Pak Johan tersentak mendengar ucapan yang keluar Dari mulut anak kecil seperti Riko Papa gak usah peduli lagi sama Riko Papa gak pernah tahu apa yang Riko rasakan Papa gak usah nengokin Riko Kenapa Papa selalu menghilang Di saat Riko butuh pelukan dan kasih sayang? Pak Johan hanya terdiam Kenapa Papa menghilang di saat Riko nangis sendirian? Kenapa Papa gak pernah ada di saat Riko kesepian? Kenapa Papa gak pernah akur sama Mama? Kenapa Papa selalu menyakiti Mama? Kenapa keluarga ini penuh keributan, Pak? Teriak Riko sambil menangis Riko menangis sekeras-kerasnya Seluruh unak-unak di dalam hatinya Ia keluarkan dengan menangis Dan menangis Kenapa Papa berubah? Riko bisa kok jadi anak yang baik Riko bisa kok jadi anak yang penurut Tapi kenapa Papa matain hati Riko? Kenapa, Pak? Pak Johan masih terdiam Belahan kedua tangannya ingin memeluk erat tubuh Riko Namun Riko bergerak mundur Papa jangan beluk Riko Papa harus beluk Mama dan minta maaf Sama Mama Riko ini anak Papa dan Mama Tapi kenapa Papa ninggalin kita semua Di saat kami sendirian? Riko mengeluarkan semua emosinya Dengan menangis Air matanya berjatuhan ke lantai Sesekali Riko mengusap matanya Dengan kedua tangannya Riko capek, Pak Dengan Papa sama Mama ribut terus Hati Riko tersiksa Riko gak mau kehilangan Papa dan Mama Riko Ucap, Pak Johan Riko capek Hati Riko sakit Riko gak pernah dapat kebahagiaan di rumah ini Riko gak pernah ketawa bareng sama Papa lagi Papa selalu sibuk kerja Papa selalu ninggalin kita di saat rumah ini butuh tempat sandaran Riko Dengarkan Papa Ucap Pak Johan Kapan terakhir kali Riko dipeluk sama Papa dan Mama? Riko pengen dipeluk lagi Kenapa sekarang Papa sama Mama selalu berantem? Kenapa Papa sama Mama selalu egois? Ucap Riko sambil menangis Pak Johan mencoba mendekati Riko lebih dekat lagi Namun Riko seakan menolak Dengan melangkah mundur Pak, jangan genggu Riko lagi Ucap Riko dengan mata yang sudah sayu Dan memerah Riko Ucap Pak Johan Riko menutup pintunya dengan pelan Sebagaimana ia menutupi hatinya dari penderitaan Yang dimilikinya hari itu Tak pernah terbayangkan bagaimana kondisi fisik anak kecil seusianya Yang harus ditempa masalah Dengan dipatahkan terlebih dahulu hatinya Oleh kedua orang tuanya Ada yang bilang Jika seorang anak telah dipatahkan hatinya Oleh kedua orang tuanya Maka ia akan tumbuh sedikit lebih dewasa Dari anak seusianya Dan itu semua memanglah benar Patah hati terbesar seseorang Memang karena cinta Namun cinta yang dikaitkan oleh orang tua Adalah cinta yang terus bersemi Hingga sampai tua Namun jika yang diberikan oleh orang tua Adalah kebencian Tentu saja hal buruk yang terdampak Pada seorang anak Akan tercipta Semenjak kejadian itu Riko menjadi tabiat Seorang anak yang berbeda Dia sering sekali melamun Dan berbicara sendiri di kamar Dengan teman goibnya yang bernama Susan Bumeli sudah tidak sanggup lagi Menjalankan hidupnya Yang harus diposisikan sebagai orang tua Yang gagal terhadap suaminya Padahal Seorang lelaki Adalah pembimbing seorang wanita Ketika telah menikah Namun hari dimana Tragedi itu terjadi Riko sebelumnya telah beritahu oleh Susan Akan ada tragedi memilukan Yang mematakan hatinya Bahkan menghancurkan hatinya Tragedi itu adalah Kematian dari Bumeli sendiri Di tangan seorang wanita Selingkuhan Pak Johan Yang bernama Indri Di kamar Riko Susan Kamu tadi nulis tentang kematian mama Emang siapa yang membunuh mama? Tanya Riko Susan tak berhenti menangis Ketika mendapati pertanyaan dari Riko Kamu kenapa nangis? Tanya Riko Riko tak mengerti Apa yang terjadi dengan Susan Tampak beberapa kejanggalan Yang dikaitkan sebelum kematian Bumeli Sementara itu Pak Johan Yang telah menemui Indri Membahas banyak tentang Rencana pembunuhan Bumeli Dengan cara menyantetnya Aku punya saran bagus Untuk membunuhnya Senyum Indri Kenapa harus buru-buru? Tanya Pak Johan Sampai kapan kamu menahan Istrimu itu Indri bersikeras mendapatkan Pak Johan Dari genggaman Bumeli Dengan cara inilah Dia mampu mengatasi duri Yang tertancap dalam tubuh Pak Johan Aku masih belum tega dengan Riko Kalau dia sampai kehilangan ibunya Aku yakin Dia tidak akan memaafkanku Jelas Pak Johan Indri mendekati wajahnya Karena Pak Johan Semburan asap rokoknya Membuat Pak Johan tersendak Mas Ingatakan satu hal ini Kamu telah memakai ku Dan kamu harus bertanggung jawab Jika dengan membunuh istrimu Adalah jalan satu-satunya Aku siap lakukan Ucap Indri Awalnya Pak Johan Tak ingin Indri Melakukan hal sekejam itu Kepada istrinya Pergolakan batin Pak Johan Membuat dirinya Untuk berpikir Beribu-ribu kali Untuk memutuskan Keputusan fatalnya itu Namun kejadian Tak terduga Dengan memberikan Catatan takdir tersendiri Nasi sudah menjadi bubur Dan tak bisa Dikembalikan lagi Seperti semula Malam itu juga Rencana pembunuhan Bumeli Dilaksanakan Keduanya Yaitu Pak Johan Dan Indri Menemui seorang dukun Yang berada Di daerah Pelosok Keduanya Berencana Meminta bantuan Terhadap dukun tersebut Agar Bumeli Dibunuh secepat mungkin Malam pembunuhan Bumeli Saya tak mampu Untuk membunuh wanita itu Karena dialangi Oleh sosok anak kecil Jelas dukun itu Mak Maksud Mbak Susan Tanya Pak Johan Susan siapa mas? Tanya Indri Benar Dia adalah sosok anak kecil Yang membenci kalian berdua Sebelum kalian menuju ke sini Sosok itu sudah mengetahui Hingga memberikan tanda tersendiri Kepada anakmu Jelas dukun tersebut Aku tidak paham Jelas Indri Sosok itu memberikan tanda Pemberitahuan Pembunuhan terhadap temannya Yaitu anak bapak sendiri Tanda itu adalah Tulisan yang tak nampak Jelas dukun itu Memang bisa Malu gaib membuat tulisan Tidak nampak Tanya Pak Johan Kau telah tertinggal jauh Oleh anakmu sendiri Dia bahkan telah mengetahui Rencanamu Jauh-jauh hari Rencana pembunuhan itu Telah diketahui Lewat sosok anak kecil Yang bernama Susan Jelas dukun itu Indri menampakkan Muka kesalnya Terhadap Pak Johan Lalu apakah ada cara Agar melenyapkan sosok itu Tanya Pak Johan Ada Namun bayarannya Ucap dukun itu Sambil tersenyum Berapa saja harganya Akan kami bayar Cepat lakukan tugas itu Jelas Indri Manusia memang mengenaskan Untuk mencapai ambisinya Mereka akan melakukan apa saja Walaupun memiliki resiko Yang sangat tinggi sekalipun Senyum dukun itu Apa ada resikonya Tanya Pak Johan Setiap segala hal yang kau tuai Adalah buah resiko Dari yang kau tanam Dukun itu mulai melakukan ritualnya Di hadapan Pak Johan dan Indri Kalian bukan pasangan yang sah Apakah itu tujuan kalian Agar bisa membunuh wanita Yang bernama Melly Tanya dukun itu Cepat lakukan saja Jangan menyebut nama wanita itu lagi Teriak Indri Yang kalian ingat Hanyalah satu hal Ketika kalian telah mengambil keputusan Ingatlah untuk menyiapkan resiko Yang akan kalian terima Tidak semua resiko yang kalian harapkan itu Berbuah manis Seperti yang kalian kira Semua yang bergantung pada iblis Tidaklah gratis Perkataan itu membuat Pak Johan dan Indri Saling menatap satu sama lain Dukun itu mulai memencamkan kedua matanya Dia berkomat kamit Merapalkan mantra Untuk kedua kalinya Pak Johan merasakan awam merinding Yang begitu kuat Atmosfer ruang berubah seketika Angin luar memasuki secara perlahan Dan menusuk tubuh mereka Hingga terasa sampai ke tulang mereka Suara dukun yang sedang merapalkan mantra itu Sangat jelas terdengar Di telinga Indri Dan Pak Johan Mas, aku takut Ucap Indri Pak Johan memegangi tangan Indri Keputusannya untuk membunuh Bumeli Bukanlah hal yang baik baginya Dia tahu suatu saat ada dendam kelap Yang tersembunyi darinya Letakkan buhul atau tali santet Di bawah pantalnya Esok hari dia akan meninggal dunia Seperti yang kalian minta Jelas dukun itu Lalu bagaimana dengan sosok Susan Tanya Pak Johan Dia telah kuikat di sebuah tempat Yang tidak diketahui oleh anakmu Jelas dukun itu Pak Johan memberikan segebok uang Dilapisi amplop Kepada dukun itu Mereka berdua langsung meninggalkan tempat itu Tanpa berkata sedikitpun Keduanya saling berdiam-diam Hingga masuk ke dalam mobil Raut wajah Indri penuh ketakutan Indri seperti merasakan ada sesuatu Yang membuatnya berubah menjadi pribadi Yang penakut itu Kamu kenapa sayang? Tanya Pak Johan Apakah kita bisa selamat Ketika telah membunuh Miley mas? Tanya Indri sambil menata Pak Johan Pak Johan mengelah nafas sebentar Dia pun melihat jam tangannya Sudah hampir pagi hari Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi Kita harus menghadapinya Walau nyawa taruhannya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!